Kita beralih pemirsa ke Kapolda, Sumatera Utara yang mengunjungi rumah wartawan korban kebakaran di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Kapolda ini memberikan harapan bagi keluarga, terutama anak korban yang meminta agar kasus kematian sang wartawan diusut tuntas. Pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia, Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setia kunjungi rumah duka. Kabupaten Humas Polda Sumut mengungkapkan kehadiran Kapolda merupakan bentuk perhatian Polri kepada keluarga korban. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang, serta mempercayakan kasus ini kepada polisi. Waktunya, sore Kapolda hadir untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita kembali bersama. Kemudian, yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan. Sementara itu, Eka, satu-satunya anak korban yang selamat berterima kasih atas kedatangan Kapolda. Kendati demikian, ia merasa masih banyak hal yang perlu disampaikan, termasuk terkait ancaman yang ia rasakan tentang penyelidikan kasus sang ayah. Saya merasa terancam pada saat saya semalam dipanggil untuk wawancara dimintai keterangan ke kantor polisi. Saya merasa terancam. Saya merasa kata-kata itu harus saya iakan, bukan dari kemauan saya. Harapan kita bagaimana, Kak? Supaya Kapolda membantu untuk mengungkap seperti ini? Iya, agar Bapak Kapolda memberi waktunya sedikit lagi untuk dapat mendengarkan kelukesah saya. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, membantu kami, Bapak Kapolda, agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Saat ini, tim Laptopor Polda Sumatera Utara dan tim Inavis Polres Tanah Karo sudah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus terbakarnya rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Ngumban, Surbakti, Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Kamis, Dinihari. Isu rumah korban sengaja dibakar orang tak dikenal pun menjuak. Lantaran sebelum kejadian, korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Tim Liputan I News melaporkan.